Film bertemakan perang memang selalu menarik perhatian masyarakat Sebab, film perang tak hanya sekedar seru dan menegakkan saja Namun, terkadang juga mampu menguras emosi para penonton Sebab, beberapa film perang yang telah dirilis mengangkat dari kisah nyata Hal ini membuat penonton terbawa suasana seperti pengalaman berada di medan perang Apalagi kalau jalan ceritanya bisa menyampurkan rasa tegang, bahagia, dan juga haru Dan inilah 7 rekomendasi film perang terbaik yang wajib kamu tonton 1. Dangkrik Rekomendasi film perang yang pertama adalah Dangkrik Film Dangkrik diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada 1940-an Tepatnya pada saat Perang Dunia II terjadi Film tersebut menceritakan bagaimana penelamatan yang dilakukan para tentara Inggris Saat sudah terdesak oleh tentara seputu 2. 1917 Film ini berceritakan tentang dua orang tentara Inggris yang mendapat misi khusus Untuk memperingati tentara pasukan Inggris dari rencana serangan tentara Jerman Film 1917 ini diserai oleh Sam Mender dan telah dirilis pada 4 Desember 2019 3. Apocalypse Now Film perang yang satu ini memang sudah dirilis pada 43 tahun yang lalu Namun siapa sangka film Apocalypse Now masih menjadi film perang terbaik sepanjang masa Bahkan rating IMDB yang dilapati film ini mencapai 8,5 Film ini menceritakan kisah Willard yang mendapatkan tugas untuk membunuh kolonel Amerika Serikat Yang ternyata berkhianat di perang Vietnam 4. Saving Private Ryan Rekomerasi film terbaik berikutnya adalah Saving Private Ryan Film ini menceritakan tentang sekolong buk pentara khusus yang berusaha menyelamatkan temannya Dari serangan tentara sekutu yang merupakan musuh bubu yutan 5. Braveheart Braveheart merupakan film lawas yang mengusung genre biografi Drama dan sejarah Ini wajib kamu tonton saat akhir pekan Film ini menisahkan tentang perjuangan prajurit Skotlandia Dalam melawat kerajaan Inggris yang kejam pada abad ke-13 6. Pearl Harbor Sesuai namanya, film ini bercerita tentang perisiwa Pearl Harbor Yang diserang oleh tentara Jepang Namun, film ini juga digumpui kisah pertemanan Captain Rafe dan Danny Yang berseturu karena masalah asmara 7. Sisu Film ini bercerita tentang seorang mantan tentara Yang menemukan emas di hutan belantara Lepland Dan mencoba untuk mengambil jarahan ke kota Namun, tentara Jerman yang dipimpin oleh perwira brutal melawannya Film ini berfokus pada seorang mantan tentara yang menghindari perang bernama Atami Atami hidup seorang diri yang tidak memiliki senang keluarga dan mempunyai emas selalu yang kelam Saat ini, Atami hanya fokus pada satu tujuan Yaitu mencari emas saja Namun di kemudian hari, emasnya malah dijarah oleh tentara Jerman Yang membuat emosinya kembali bergejolak Dan itulah 7 rekomendasi film perang terbaik yang wajib kamu tonton Kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya Untuk like, komen, share, dan subscribe video ini Sampai ketemu di konten selanjutnya Empat negara yang tak pernah kalah dalam peperangan Dan itulah empat cara gila untuk selamat dari kiamat Inilah fakta mengapa Australia ingin melepas bikucing di negaranya Inilah empat fakta terkait rencana pertemuan LGBT sahsean Beberapa fakta mengenai Satria 1 berdasarkan infografis yang dihadirkan oleh Kominfo Itu adalah alasan Jepang tidak mengajari soal penjajahan Inilah beberapa informasi tentang virus rabies Lima fakta mengenai pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu Inilah lima fakta unik tentang pulau Nusakambangan Beberapa fakta mengenai Satria 1 berdasarkan infografis yang dihadirkan oleh Kominfo Itu adalah alasan Jepang tidak mengajari soal penjajahan Inilah beberapa informasi tentang virus rabies Inilah beberapa informasi tentang virus rabies Lima fakta mengenai pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu Inilah lima fakta unik tentang pulau Nusakambangan Beberapa fakta mengenai Satria 1 berdasarkan infografis yang dihadirkan oleh Kominfo Itu adalah alasan Jepang tidak mengajari soal penjajahan Beberapa informasi tentang virus rabies Beberapa fakta mengenai Satria 1 berdasarkan infografis yang dihadirkan oleh Kominfo Beberapa fakta mengenai pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu Dan inilah empat negara yang tak pernah kalah dalam peperangan Dan inilah empat cara gila untuk selamat dari kiamat Inilah fakta mengapa Australia ingin melepas bikucing di negaranya Lima fakta mengenai pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu Satu, dikenal tertutup Onpes Al-Zaitun sendiri dikenal dengan pesantren yang sangat tertutup Pesantren di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu ini Bahkan punya kesan eksklusif Memangkan Al-Zaitun itu pesantren di Indramayu Eksklusif atau tidaknya kita gak bisa nih intervensi apa-apa di dalamnya Kalaupun kita tidak suka juga susah Levelnya nasional pun kadang gak ditanggepin Kata Fetua MUI Indramayu Kiyahji Satori 2. Sempat dikaitkan dengan MII Al-Zaitun merupakan pesantren yang dibangun oleh Yayasan Pesantren Indonesia Pada 13 Agustus 1996 Sosok pendiri Al-Zaitun adalah Panji Gumilang Terima kasih telah menonton! Kata Fetua MUI Indramayu Kata Fetua MUI Indramayu Terima kasih.